Hai, Kusmiati speaking Hari ini aku mau masak begicot dan kerang jumbo Oke, jadi tadi aku otw dulu ke kebun mamah aku sama bapak aku Nah, kebetulan disini untuk cari begicotnya Aku dibantuin sama adik aku Kenapa saya cari begicot itu di kebun? Karena begicot sekarang di lokasi belakang rumah Samping rumah itu sudah langka Kayak dulu, dulu itu di pohon pisang pinggir rumah Juga sudah ada sekarang, sudah susah Dan aku nemuin si begicot ini juga di bawah pohon-pohon Kalapa begitu yang semak-semak belungkar tuh Jadi aku takut kalau ada ularnya Jadi sepuluh adik yang kasih ambil Nah, ini lumayan dapat banyak Gede-gede banget, gendut-gendut banget Ini aku tetap nyari, tapi aku mantau dari jauh Soalnya aku pobia banget sama ular Kan biasanya di kayak begini nih Ada ular warna hijau Nah, ini udah dapat lumayan banyak Kayak yang cukup segini aja Esok saya cari lagi mungkin kalau memang enak sekali Lanjut disini saya petik cabai buat bumbunya nanti Kebetulan saya be mama dan papa ada panen cabai Daripada beli di warung kan sekarang cabai kan mahal Udah aku petik aja, mumpung gratis Petik saya cukupnya aja Dari atas sampai bawah nih kayak gini Dp cabai lalu habis itu saya cuci tangan Nah, ini dp kerang jumbo Sapi suami yang dapat tadi habis cari di kali Dp temang-temang Pertama kita langsung lanjut Terlalu habis dp kerang Denk bekicot Kenapa aku masak mereka bareng Ya, karena kayak gini nih Kerang ini ngeprank gitu loh Besar tempatnya jumbo Tapi dalamnya tuh kecil Nah, sekarang sama kopek-kopek dulu Dp bekicot Pisahin si dagingnya sama eeknya Dan eeknya jangan dimakan ya Langsung disini saya peraskan Lemon ikan Biar itu te belendir itu bekicotnya Dan te amis begitu Nah, kalau soalnya begini Ramas-ramas pedia lalu goreng Nah, ini saya makan deng Dabu-dabu Sambal dabu-dabu lemon Itu enak banget Dp kerang Tapi Alat banget guys Keras banget Ini aku berusaha ngunya Dan tetap gigi aku tuh Kayak lena gitu loh Nggak Nggak hancur-hancur Sekarang aku nyobain bekicotnya Begicotnya kurang kering